Buka RCTI Channel Dan ini dia Xiaomi TV A2 32 inch dengan sistem operasi Android TV dengan desain bezel yang sangat tipis. Bagian kiri kanan atas bezelnya sangat tipis. Kemudian seperti TV di bawah 2 jutaan lain bezel bawah masih tebal ya. Panel layarnya masih HD ya namun kualitasnya mempesona. Sangat bagus. Kemudian lubang VESA tepat berada di tengah. Jadi TV Xiaomi ini dapat kita pasang pada bracket swivel dengan sangat manis. Kelengkapan lain kita mendapatkan remote dengan desain yang cukup besar dengan banyak tombol di atasnya. Kemudian masih menggunakan logo Mi ya. Logo versi lama dan dilengkapi juga dengan 2 buah baterai remote dalam paket pembelian. Kemudian port input dan outputnya cukup lengkap ya. Minus di SPDF port yang tidak ada pada Xiaomi TV ini. Yang menarik ya speakernya. Dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan performa yang oke punya. Selanjutnya terdapat lampu indikator LED dan 1 buah tombol power ada di bawahnya. Dan kabel power menyatu ya pada bagian bodi dengan panjang kabel 1,5 meter. Dan ini dia proses booting dari Xiaomi TV A2 dengan sistem operasi Android 11 bukan Google TV. Oke, penyiapan perangkat tentu sama ya dengan TV box Android maupun TV Android lain. Kita pilih bahasa, kemudian kita pilih region atau daerah kita. Kemudian disini kita dapat menyiapkan TV langsung dari ponsel atau dengan cara manual, yaitu login dengan akun Google kita. Kita hubungkan TV ke Wi-Fi rumah. Dan ini dia, kita login ke akun Google kita. Xiaomi TV ini tentunya sudah Google certified ya. Kita dapat menggunakan Google Assistant pada TV ini. Kemudian kita dapat menginstall aplikasi tambahan ya di sini. Atau kita dapat menginstallnya nanti secara manual. Dengan Android TV yang sudah Google certified seperti ini, kita mendapatkan Google Play versi TV. Voice comment TV dengan Google Assistant. Dan ke sayar ponsel ke TV dengan Google Chromecast di TV kita. Dan dengan Xiaomi kita mendapatkan patchwall ya. Dengan patchwall, semua konten yang ada di aplikasi online streaming akan ditaterapi dan disajikan untuk kita nikmati di TV Xiaomi. Kemudian sudah mendukung secara TV digital, jadi kita wajib memasukkan kode pos rumah kita. Untuk pemindaian channel TV digital, kita skip dulu ya di sini. UA-nya sama ya seperti Android TV lain. Namun tunggu dulu, sejak Agustus, Android TV punya UI baru yang mirip. Google TV. Kualitas gambarnya lebih bagus ya dari TV yang saya review sebelumnya. Meskipun TV ini masih kualitas HD. Bodi TV lebih berat Xiaomi, dan build quality-nya pun masih bagus Xiaomi. Dilihat saja tidak ada yang mengira kalau TV ini harganya di bawah 2 jutaan lho. Meskipun masih memiliki resolusi HD, Xiaomi TV dapat memutar video Full HD juga lho. Di YouTube, dengan sangat lancar. Dan yang aneh itu di TV kemarin ya, yang katanya sudah Full HD. Yang ternyata sering tersendat-sendat saat saya gunakan untuk memutar video Full HD. Sekarang kita jelajahi dulu fiturnya ya. Oke, Xiaomi TV 32 inch ini menggunakan sistem operasi Android TV 11 ya. Kemudian sudah Google dan Netflix certified. Kita dapat menginstall dan menonton aplikasi Netflix versi TV. Kemudian fitur timer atau sleep ada pada TV Xiaomi ini. Ada juga fitur kunci TV. Jika diaktifkan, kita harus memasukkan kode kunci setiap TV Xiaomi ini. Kita nyalakan. Kita matikan dan nyalakan kembali, dan kita diminta kode kunci. Seperti ini. Kemudian ada pengaturan daya. Kita dapat mengatur TV untuk ke mode siaga secara otomatis saat TV tidak kita gunakan. Di sini kita juga dapat mengatur lampu siaga TV untuk menyala otomatis saat TV dalam mode siaga. Selanjutnya, Xiaomi TV ini mendukung HDMI CC juga ya. Kita dapat mengontrol TV dan perangkat yang terhubung ke HDMI TV sekaligus. Baik dengan remote TV maupun remote perangkat yang terhubung. Dan setting patch wall. Pada Xiaomi TV, kita dapat menjadikan patch wall sebagai lonceng bawaan di TV Xiaomi. Kemudian pengaturan screensaver, yang di TV Xiaomi ini selain screensaver bawaan Google, dapat screensaver khusus dari Xiaomi. Desain screensaver dari Xiaomi ini cukup unik juga loh. Dan tentunya tidak dapat kita temukan pada TV merek lain ya. Kemudian setting gambar. Untuk memilih mode gambar, mengatur lampu latar atau kecerahan, dan yang disayangkan Xiaomi TV belum mendukung HDR ya. Dan terdapat global dimming juga. Bukan local dimming ya. Lumayan lah. Agar bisa mendapatkan warna hitam yang lebih hitam dengan merenungkan backlight secara global. Xiaomi TV ini mendukung DTSX ya. Dan tentunya mendukung Dolby Audio juga. Dan ini dia kualitas speaker dari Xiaomi TV, yang memiliki treble dan bass yang oke punya. Bagaimana? Mantap juga kan? Jika speaker TV sebelah cempreng, speaker TV Xiaomi ini oke punya. Sekarang spesifikasinya. Menggunakan chipset standar TV di bawah 2 jutaan, yaitu Mediatek MT5867. Kemudian RAM-nya lebih kecil ya, yaitu hanya 1,5 GB saja. Begitu juga dengan ROM-nya. Kecil juga. Dari 8 GB, tersisa hanya 4 GB saja. Untuk menginstall aplikasi dan menyimpan file multimedia di TV ini. Versi Bluetooth-nya masih Bluetooth versi 4 ya. Untuk prosesornya, sama. Menggunakan Quad-Core Cortex A55 dengan speed 750 hingga 1500 MHz. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G31 MP2. Ya spesifikasinya standar untuk TV di bawah 2 jutaan. Pada Geekbench 5, benchmark multi-core Xiaomi TV A2 32 inch ada di 35 1 poin. Ya, cukup baik sebagai sebuah TV sebagai media entertainment di rumah kita. Lalu dengan spesifikasi ini bisa untuk apa saja ya? Tentu saja untuk memutar file movie dan streaming movie di aplikasi online streaming sangat mulus. Atau bermain game Android TV dan bahkan untuk bermain game PSP dengan aplikasi PPSPP mulus juga loh. Dan juga sudah mendukung kompresi video AV1 juga loh. yang memiliki tingkat kompresi video 30% lebih baik jika dibandingkan dengan VP9. Kemudian pasif cooling pada TV Xiaomi ini bekerja cukup baik juga. Setelah 6 jam pemakaian, suhu TV masih stabil di 46 derajat saja. Jadi masih sangat wajar. Sekarang Google Assistant-nya ya. Saat pertama dinyalakan atau dengan UI Android TV lama, Bagaimana cuaca hari ini? Performa voice comment-nya sering ngeheng loh. Kadang-kadang tidak respon. Seperti ini. Bagaimana cuaca hari ini? Namun UI Android TV baru akan muncul ya secara otomatis. Setelah beberapa kali pemakaian. Dan voice comment di Xiaomi TV ini pun berjalan setelah baca. Sekarang pukul 9.54 Apakah hari ini bijak? Kejamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tayang 57.435 tidak akan muncul hari ini. Dengan Google Assistant, kita juga dapat menaikkan dan menurunkan volume suara TV dengan perintah suara. Naikkan volume TV ke 50%. Turunkan volume TV ke 30%. Dan juga mematikan TV dengan perintah suara. Matikan TV Xiaomi Kemudian untuk menyalakan TV kembali dengan perintah suara, ternyata belum bisa ya. Beberapa hal sudah saya coba, tapi masih belum bisa. Selanjutnya fitur Chromecast-nya mantap, kita dapat melempar konten movie ke TV kita dengan sangat mudah. Dan tentu saja miloning layar ponsel ke TV pun sangat mulus. Sekarang kita coba performa TV digitalnya ya pada TV Xiaomi. Selain dari antena, Xiaomi TV ini juga mendukung TV kabel juga. Terima kasih telah menonton! Kualitas gambar TV digitalnya sangat jernih dengan performa yang oke punya. Dengan juai baru ini, list dan preview siaran TV digital dapat tampil di alaman depan TV kita. Menarik bukan? Dan tentu saja kita dapat langsung mengklik siaran TV yang kita inginkan untuk menontonnya. kemudian fitur pindah channel dengan perintah suara masih berjalan dengan sempurna lho pada TV Xiaomi ini. di TV kemarin fitur ini tidak bisa. Oke, kesimpulannya, TV Xiaomi ini sebenarnya sudah out of date ya. bukan merupakan TV baru dengan sistem operasi yang masih Android 11 atau belum Google TV ya. Dan mungkin saja sebentar lagi Xiaomi akan menunjurkan TV baru di Indonesia. Kemudian ukuran RAM dan ROM-nya kecil, performanya lancar jika tidak banyak aplikasi yang terinstall, dan kelebihannya ada beda desain, kualitas panel layar yang terlihat mewah, dan tentunya buik kualiti Xiaomi yang mempesona dengan bezel tipis dan material metal luar dalam. Oke punya kan? dan berikut ini info detail dan harga dari TV Xiaomi A2 32 inch. Oke, closingnya nggak banyak kata ya. Pokoknya salam mempesona. Terima kasih telah menonton!